Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Di video kali ini aku bakal bikin tutorial Cara mengecek notifikasi komisi Yang diberikan oleh Shopee Biasanya itu diberikan notifikasinya Setiap hari Kamis jam 7 malam Nah, jadi biasanya notifikasinya itu Muncul di layar notifikasi kita Di handphone Nah, ini kalau muncul kayak gini Bisa langsung diklik aja Nanti langsung masuk ke menu Notifikasi laporan order dan komisi Nah, ini adalah periode 29 November Sampai dengan 5 Desember Jadi 1 minggu ya Nah, ini bisa langsung kita klik Nah, ini dia isi dalamnya Untuk komisi aku, periode minggu yang kemarin Itu Rp118.000 Untuk total pesannya itu 44 orderan Nah, kita bisa scroll lagi ke bawah Itu ada yang namanya bonus team leader Dan ada juga team member aktifnya Jadi itu adalah member yang Mendaftar Shopee Affiliate Menggunakan kode team aku Kita juga bisa lihat Daftar anggota aktif dan anggota yang tidak aktif Ini anggota aku masih sedikit banget Dan lanjut ini adalah komisi yang akan dibayarkan Tanggal 27 Desember Jadi ini adalah total komisi minggu lalu Sama minggu sekarang Totalnya Rp241.162 Dan untuk yang Rp4.000.000 itu adalah Jumlah komisi aku dari Januari sampai Desember Next, kalau teman-teman nggak dapat notif kayak tadi Kalian juga bisa ceknya secara manual Pertama itu masuk dulu ke aplikasi Shopee kalian Setelah masuk ke halaman awal Shopee Kalian bisa cek menu notifikasinya Langsung diklik aja Nah, nanti scroll sedikit ke bawah Itu ada info Shopee Yang lambangnya tas belanja Shopee Kita langsung klik aja Terus biasanya ada notifnya Notif cek laporan mingguan dari Shopee Nah, itu langsung diklik nanti masuk ke halaman yang sama seperti di awal Ini isinya sama ya Seperti yang tadi di awal udah kita cek Saran aku setiap teman-teman dapat notifikasi itu langsung di screenshot ya Karena walaupun ada notifikasi yang minggu lalu Ketika di cek, notifikasi yang bisa dilihat adalah notifikasi yang minggu sekarang Jadi yang minggu lalu tuh pasti ke upgrade Nah, jadi buat teman-teman bisa langsung di screenshot Buat kalau misalnya, kok komisi aku nggak cair-cair ya Itu kalian bisa ajuin banding ke admin Shopee-nya Jadi biasanya kita hubungin adminnya itu lewat WA Nah, nanti kita bisa kirimin bukti screenshotnya Nih, tanggal sekian harusnya aku udah cair nih Kok belum cair sih, Kak gitu loh Jadi untuk bukti ke tim Shopee-nya Untuk bukti di kalian juga Jadi wajib banget untuk di screenshot Dan dibikin folder sendiri Supaya kalian bisa ngecek komisi mana aja nih yang udah cair Jadi biasanya setelah aku dapet komisi Aku langsung screenshot dan aku buatkan satu album di galeri aku Namanya Notif Komisi Untuk nama sih terserah ya Nah, Notif Komisi ini isinya adalah Screenshutan komisi-komisi aku Di minggu-minggu sebelumnya Selalu aku kumpulin Jadi sebelum komisi itu dicairkan Aku nggak akan hapus screenshot-an ini Contoh seperti ini Ini komisi tanggal 25-31 Oktober Kalau dalam pencairan itu Biasanya kan ada tulisannya Pencairan komisi periode 25-31 Oktober Nah, ketika aku udah mendapatkan notifikasi itu Aku baru akan menghapus screenshot-an yang ini Nah, ini adalah salah satu contohnya Jadwal pencairan Itu kan udah dikasih tau ya Tanggal 10 Desember itu pencairan Prosesnya 1-5 hari kerja Nanti ketika cair baru nih aku hapus Yang tanggal 10 Desember itu Oh iya, buat yang belum tau pencairannya Kalau di bawah 1 juta itu Dia masuk ke Shopee Pay Kalau di atas 1 juta Dia masuk ke nomor rekening yang kalian daftarkan Nah, untuk di setiap notifikasi itu Sebenernya udah dikasih tau ya Komisi akan dibayarkan pada tanggal berapa Contoh ini Komisi akan dibayarkan pada 27 Desember Sebesar sekian Itu kita bisa lihat disini ya Jadi, saran aku kalian Bener-bener harus punya backup datanya Jadi ketika ada masalah Ketika komisi kalian gak dicairkan Kalian tuh bisa komplain Karena itu kan hak kalian Tapi sejauh ini Shopee pasti akan mencairkan komisi Yang sudah mencapai 10 ribu itu Pasti dicairkan ke rekening kita Atau ke Shopee Pay